assalamualaikum megan assalamualaikum salam pak dalang apa kabar abar baik mbak megan sehat semuanya alhamdulillah sehat semuanya pak dalang kenapa ngomong Black di aru-arui Black iya gimana iya saya senang sekali lihat mbak Ciblek juga malam ini saya juga senang oh iya saya juga senang saya juga senang melihat mbak megan apa iya tadi dengan Anu datang saya masih tidur ya mbak Ciblek masih istirahat ya saya istirahat di Anu bahasa rawamangunya istirahat itu ada lho mbak megan apa itu bahasa istirahat itu kalau disini itu mentil itu bahasa istirahat apa bahasa bahasa sini rawamangu itu punya bahasa sendiri saya sendiri kalau istirahat itu mentil 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 saya mentil di atas tadi saya nggak tahu kalau mbak Ciblek datang kan mentilnya sangat enak ya lanja kentir ya kayak gini lanjaku doyan mentil mbak Ciblek sudah mentil tadi sudah saya sudah mentil berapa kali oh iya syukur pak dalang kayaknya nggak dapat mentil deh enggak saya tadi di bawah mbak megan oh dapat berarti mungkin besok lah kita oke kan namanya bupati ya kesempatan mentil sangat berkurang itu kecuali ada yang mau urup-urupan pak gratisan 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 maksud istirahat bayar pak dalang ya memang sebenarnya ya begitu harusnya memang begitu ya memang kalau mbak megan pekasihan dengan pandus juga ya nanti gimana lah cariak kasihan maksudnya kasih kesempatan mentil iya enggak papa silahkan ke rumah iya iya cipun ayu ayu keleman cip mbak megan kan bawa putra ya nanti nggak papa mentil bareng juga nggak papa ya anak saya kan sudah ngantuk kalau anak segitu mentilnya masih banyak harusnya ya betul kalau usia jeningan memang berkurang ya sewaktu-waktu iya 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 saya sangat kagum dengan mbak megan itu sebetulnya mbak megan itu Amerikanya disana itu desanya mana RT nya mana berapa pak dalang disana nggak ada RT RW itu nggak ada oh bebas ya disana nggak ada adanya apa disana adanya kota terus nama kampung seperti nama kampung terus nomor rumah dan nama jalan nama jalan anaknya jalan mulai ke nuri pengembangan jalan terus neng jalan ngeru neng trotel disangat Anu disana sangat tertip sekali Pak Dalak ya betul jadi seperti peta seperti kotak-kotak disini kalau mau cari sesuatu harus tanya berhenti tanya lagi disana enggak seperti itu kalau disana gimana kalau mau mencari alamat kamu disana kalau mau cari alamat saya ya ya tinggal tanya sama saya tanya aja nanti enggak apa-apa orang bukan kone langka kebegap kone kamu sudah ada kamu disana kan saya disebut-sebut berhubungan mau mencari kamu langsung ke polisi aja ya tanya ya Oh kalau itu enggak boleh polisi malah menjaga kepribadian kita kalau orang Amerika hal seperti alamat terus email terus nomor HP terus nomor Cawet dan sebagainya apa Cawet Cawet itu apa-apa Cawet itu tutup kepala itu namanya Cawet Cawet ya tutup kepala itu Cawet nah anu padahalang ya Cawet jeningan bagus loh bagus bendol burinnya bendol kalau bintang tamu lanja lanja lengup apa mbak lengop lengop itu apa lengop itu itu berarti cantik itu lengop saya lengop iya Oh makasih Alhamdulillah empur lengopnya saya pas banget juga sangat lengop loh iya apa jeningan lengop sekali siapa jeningan lengop lho katanya cantik Hai kan lengop pun cantik apa goblok 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 itu berarti cerdas alias pokok juga itu cerdas pokok cerdas itu pokok smart jeningan sangat pekok lho betul ya sudah bisa dalam jadi bupati memang kepekokan jeningan super pekok nah ya betul ya benar saya minta doa Pak Dalam saya di Indonesia bisa dapat pengalaman sangat banyak sekali bisa dapat pelajaran yang sangat banyak supaya saya semakin pekok ya saya juga terima kasih Mbak Mekan mau membantu meramekan dunia pedalangan dan dunia karawitan ya Mbak Mekan ya saya senang sekali Pak Dalam ada kekurangannya mohon dimaafkan Oke saya juga Pak Dalam karena manusia itu tetap salah ya Mbak Mekan ya ya benar Alhamdulillah Alhamdulillah Mekan juga harus hati-hati Mbak kenapa mau pesen ada makanan disini selain ayam panggang disini ada makanan yang ikan itu lho ikan itu kalau bahasa rawamangunnya ikan ikan itu kan ada-ada-ada seafood itu ya seafood khusus rawamangun kalau ikan khusus ikan itu namanya bukan seafood apa silit itu apa silit 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 udah tadi yuk saya udah dikasih silit Oh sudah iya nak sekali besar sekali silitnya oke sama nasi iya nak saya betul lancar jorok tuh yang silit Hai enak banget kalau silit enak ya jenis kan juga makan silit tadi apalagi silit yang dipanggang itu enak banget kalau silit yang saya makan tadi itu pedes sekali ya kalau pedes itu ada sambal itu namanya di bumbu tai yaitu di bumbu bumbu tai karena capcai kemudian ada pakelai bumbu apa bumbu tai bumbu apa silit bumbu tai apa silit bumbu tai apa enten bumbu tai sih kajang apa anu Mbak Mbak Ciplek kalau Pak Dalang saya yakin waktu kecil pasti makan silit terus Oh iya itu pas ring-sering makan silit mulanya pekok iya kan ada omega-3 kan iya lah itu kan untuk otak saya omeganya dua mbak Oh omeganya dua pripon yang satunya Alip terus yang satunya Alip lempeng Omeganya O nya dua Ndoke Loro Cijini Alip Hai Ndoke itu apa Pak Dalang dong Ndoke itu ya Omega itu tadi Oh saya punya Ndoke enggak kamu enggak kamu duanya belaan ya ini pelajaran saya sangat banyak sekali tapi Anu kok Pak Dalang Iya penontonnya kok ketawa terus itu sebab melihat kepekoan Mbak Mekan Oh mereka senang sekali betul bulannya Mbak Mekan sering-sering ikut apa antus Oh masih langsung terus pokok terus kamu Oh iya tapi mbak Ciplek jangan lupa saya juga butuh-butuh banyak mentil banyak mentil Oh ya sekarang mau mentil iya enggak masih lagi kerja ya Mbak Mekan kalau sekarang kan enggak tapi nanti iya pasti harus mentil jeningan iya saya enggak enggak mentil saya kan suruh ratu Oh iya suruh apa suruh ratu suruh ratu iya jeningan ratu bukan suruh ratu itu ada artinya Oh apa artinya susu loro wisora metu susu apa tambor lah rancang untuk yang silitnya peko sudah tidak keluar airnya maksudnya Oh nah itu suruh ratu namanya kalau Mbak Mbaikan itu suruh pongan apa itu suruh pongan mbak Mbak Ciplek Iya sebenarnya jeningan cantik manis loh Oh bener bagi saya Iya terus anak saya juga suka katanya mungil sekali seperti boneka terus itu dia minta dibawa pulang katanya bisa dimasukin ke koper balinnya tuh ngede ngomong balinnya tuh ngede ke-kelesen banget jaru-jaranya boneka remote apa jisung nangkota koper-koper koper-koper saya masih cukup buat jeningan koper-koper nyung melebuah nangkoper ya nyung mati nangjero koper enggak 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 dengkulmu orang sih ngerasa kena menung soalnya selobok nangkoper arti ini mitulu mitulas mitul nanti anu apa saya saya siapkan apa lu apa lubang lubong lubong keberimen lubok mbok lubang 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 nanti saya kasih di koper biar jeningan bisa nafas ya kalau lapar makanan tak masukin iya ngerani cilurut sih ya ayu-ayu kuala cucu kek Ayo Megan ya nembang pelok ya apa nembang ano pelok pelok apa padang pelok saya mohon langgam ngimpi Oke ini sangat cocok sekali dengan pengantin berdua ini sebelum duduk di dua pelaminan dan sah menjadi suami istri mereka hanya dapat bercinta dalam mimpi ini sekarang sudah kelakon dan sudah terlaksana kalau menang anten ini bercinta dalam mimpi kalau ciblek bercinta dalam tas kersek atau koper atau koper di lubang atas kersek badang tikus ayu mbak mentil eh mbak mentil Mbak Megan suun mbak pekok kelecehan banget loh ngamboro inga bang dia itu keprok bukan suara kamu kenapa ngeprok itu loh hidungnya ciblek kayak bolongan semut keprok termasuk itu anu mbak ciblek gimana hidung jeningan di negara saya bagus banget lomba oh masa iya kalau ada hidung yang kayak aku ya iya kan disana pengennya hidung yang yang pesek yang nggak keluar kalau hidung seperti saya itu malah jelek dibilangin seperti hidung tikus kalau saya kayak hidung apa kura-kura kura-kura hidung kayak kura-kura gimana ngawang ngelang ngut bebasan tanpa tepi luar biasa mbak lembok mbak megan nembangnya kalau merengsik nonton bubar orang ngerti oke banyak sekali ya orang di sini malam ini oh iya banyak penggemarnya pantus oke luar biasa ya pantus itu biasa di luar penggemarnya mbak megan juga penggemarnya mbak ciblek juga oh iya betul betul orang pada kagum dengan mbak ciblek oh iya pasti pasti terus mbak ciblek oh nggak ya gue kok urip hahaha galangnya karo sindene pada pahe pada pahe pada pahe pada pahe pekok ke ayo cul cul? cul itu apa? cul itu cantik oh cul belajarnya dimana sih Mbak Mekan sih di saya iya sama Mbak Cible pernah belajar belajar pakai apa high heel kikil hai heel anu guru saya sekarang nyi jendane laras Pak Jalang Oh ya dulu nyi supadmi Mi bernyib dari jaga hai 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 bernyib dari jagad kedalai suara yang bisa kayak yang pas ya Mbak Ciblek ya enggak tapi nih Mbak Mekan suaranya temeriki jalan apik dong ini pas pentas ternyata botan apik kok langgi suaranya tak takun Mbak Mekan kok suaranya orang apik jeneng alat temen sama orang Mbak Mekan iya omongnya uling anggok kato kenceng Mbak Cible si hubungannya apa lagi itu kok terus pentas mali teng tegal wingan itu menjenengan lagi lah apik Mbak Megan suaranya iya mau ngapain orang kato kan lagi kok suaranya apikin Mbak Mekan Pak Dalang Iya apa itu orang katoan orang katoan itu berarti berpakaian pantas sekali Oh jenengan juga orang katoan Pak orang katoan ini senden-senden juga orang katoan semua orang katoan kabe mulanya isis aliran sing di larang way sheesh ngulandoro ngulandoro ngulambarang ngunggai gunung um Selamat menikmati 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 Tepuk Selamat menikmati Tepuk